Intro 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 Diri saya kelas enggak Ya Semua orang ada hilafnya Dan kehilafan saya itu saya sampaikan langsung pribadi Tolong di garis bawah saya tidak perlu minta maaf sama masyarakat atau netizen Saya langsung pribadi sama Pak Faisal dan Ibu Pada saat pertemuan Silahkan teman-teman media crosscheck Tanyakan apa yang keluar dari mulut saya pertama kali ketika saya bertemu dengan Pak Faisal dan Ibu Saya menyatakan permohonan maaf Atas mungkin perkataan saya, ucapan saya menyinggung mereka sekeluar Saya enggak bicara kelas-kelasan dan pengacara itu semua sama lah Apalagi kita semua ini sama di mata hukum Jadi memang saya klarifikasi sekali lagi Kenapa tidak mau crosscheck? Memang saya tidak mau Karena buat saya kebelakang lagi Kapan mau maju untuk selesai perdamaian Sementara saya hadir di tengah-tengah Saya pengen dari tengah endingnya baik Bukan dari tengah balik lagi ke belakang Menuju ke garis finishnya nanti kepanjangan Itu alasan saya Ini kan abang sudah mundur dari kuasa hukumnya Pak Daudi sendiri Penasehat mas Penasehat hukum Nah setelah ini abang sudah lepas tangan kan dengan semua kasus ini Yang pasti saya sudah tidak lagi berkapasitas dan tidak perlu lagi atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persoalan hukum kepada Pak Dodi maupun kepada Pak Faisal Artinya tetap saya menjalankan silaturahmi kepada Pak Faisal dan kepada Pak Dodi Tapi tidak dengan berkapasitas sebagai kuasa hukumnya siapa-siapa Babinsa dan Bimas dari Korsek Kebonjeruk dan Koramel Kebonjeruk itu sudah biasa memang keliling di area perumahan Tapi ada rasa ketakutan gak sih Bang pada saat itu? Gini, kalau saya jujur saya tidak ada rasa takut ya Saya takutnya cuma sama Tuhan Yang saya takutin itu tadi Segala sesuatu ini apa-apa viral Ini sudah sangat-sangat tidak baik gitu loh Tidak baik dikit-dikit viral Terus menjadi rame, menjadi gaduh Sudah gak baik Itu yang saya takutin Makanya bersama ini saya klarifikasi Bahwa tidak benar Kalau dibilang rumah saya dijaga khusus oleh militer Itu tidak benar Tapi kalau pihak Apa namanya Babinsa dan Bimas Itu memang setiap hari Wajibannya memang keliling Keliling ke wilayah-wilayah yang memang di Apa namanya Sesuai dengan SOP-nya mereka Bang, sedikit dong Bang Kemarin yang press con dengan Pak Dodi Sudah aja Dibilang itu Abang dijebak gak sih sama Pak Dodi sendiri Press con itu? Saya tidak berpikir seperti itu ya Saya tidak berpikir bahwa Pak Dodi, klien saya Khususnya orang yang saya bantu Itu mau menyudutkan atau menjebak saya Tapi mungkin saja Ya saya terpancing Apa namanya Emosi melihat video apa yang disampaikan Di samping saya oleh Pak Dodi Melalui gadgetnya Handphonenya ya Nah disitu Saya cuma betul-betul memikirkan Ini tidak baik Untuk anak-anak kecil Dan tidak baik untuk masyarakat Tapi sebelumnya apa Abang tidak meng-crosscheck dahulu? Seperti saya bilang Memang saya menangani perkara ini Saya tidak mau Ini jujur ya Saya katakan Saya tidak mau tahu Sebelum saya Menjadi kuasa Pak Dodi Kebelakangan saya gak mau tahu Saya gak mau tahu Awal persetuan Saya tidak mau tahu Karena buat saya Saya mau haggir Mau jadi jembatan Kalau bisa Selesai dengan baik Syukur Alhamdulillah Dengan cepat Jadi saya tidak perlu Mungkin-mungkin Saya tidak perlu tanya-tanya Ini bagaimana Nanti akan panjang lagi Akan ada yang merasa kebakar Ada yang merasa Ini itu Saya tidak tahu Bukan maksudnya? Kemarin juga sama Pak Faisal Saya nyatakan Pak Kita ngomongin saat ini Dan ke depannya Pak Saya hadir silaturan ini Gak mau ngomongin kebelakang Pak Kalau ngomong bicara kebelakang Bapak pasti ada sakit hati Keluarga pasti ada sakit hati Begitu juga Sebaliknya Pak Dodi Jadi Lebih kepada Sekarang-sekarang Dan yang ke depan Mau apa Bagaimana Untuk gala Jadi gini loh Bang Banyak penyakit yang bilang Ini sekelas Pak Sunan Kerijaga Kok gak crosscheck gitu Terusnya videonya Disitu kan saya sampaikan Saya tidak Tidak merasa